Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang seluruh pemirsa SetiaGTV dimanapun Anda berada Apa kabar Anda hari ini? Semoga kesehatan dan juga kebaikan selalu menyertai kita semua Dan senang sekali siang hari ini Solusi Sehat hadir kembali untuk menyapa Anda Selama 1 jam ke depan sampai nanti pukul 14.30 Dimana tentu saja dalam program ini kita akan banyak sekali mengupas mengenai informasi kesehatan Dan juga bagi Anda yang memiliki banyak sekali keluhan-keluhan mengenai penyakit-penyakit tertentu Yang hingga saat ini belum mendapatkan pengobatan yang tepat Bahkan Anda sudah mencoba pengobatan dimanapun namun hasilnya nihil Mudah-mudahan siang hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio GTV Akan memberikan solusi terbaik bagi Anda Dan tanpa menunggu lama saya akan menyapa untuk narasumber saya siang hari ini Ada Ustadz Narutama Abu Gifar Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah kabar semakin baik Kabar semakin baik, luar biasa sekali untuk narasumber kita siang hari ini pemirsa Dan terlebih dahulu saya akan menyampaikan mengenai profil dari Ustadz Narutama Abu Gifar SP, LMP, NLP, CT, NCA Jadi beliau ini sebagai spiritual professional family coach and terapis Kemudian beliau juga sebagai spiritual professional acute chronis di sisi terapis and spiritual super life coach Beliau juga sebagai kepala bidang pendidikan UMKM DPP Jawa Timur Beliau juga sebagai salah satu anggota dewan redaksi surat kabar Sidik Nusantara Dan juga sebagai seorang pelatih, fasilitator, trainer Beliau juga telah tersertifikasi oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT Sudah jutaan pasien yang sembuh dengan diterapi oleh beliau Mulai dari penyakit ringan hingga penyakit yang berat Seperti penyakit non-medis, seperti gangguan jin dan juga sihir Penyakit psikis, depresi, gangguan mental dan juga penyakit medis Seperti stroke, hipertensi, diabetes, gagal ginjal, kanker, mium, kista, tumor, vertigo, migren Dan juga pasangan suami istri yang sudah lama menikah dan ingin segera memiliki keturunan Insya Allah bisa sembuh dengan pendekatan terapi warisan nabi Rukiah syariah, terapi nutrisi atau herbal yang telah dibajakan doa-doa Dan bekam standar medis yang disinergikan secara terpola Alhamdulillah juga hingga saat ini beliau menjadi satu-satunya terapis rukiah syariah Dan bekam standar medis yang memegang lisensi International Master Practitioner of NLP Yaitu program manajemen alam bawah sadar untuk kehidupan dan juga kesehatan yang lebih baik Approved by Dr. Richard Bandler, California, America And the Society of NLP and Certified International Instructor of NLP Coach Approved by NCA NLP Coach Association Jadi itu tadi adalah profil dari Ustadz Narutama dan tentu saja pemirsa Siang hari ini kita memiliki tema yang begitu menarik sekali Untuk kita bahas bersama dengan beliau Angkat musibah, ubah takdir Anda, sembuhkan penyakit kronis Dengan terapi warisan nabi di mutiara madani Namun seperti biasa sebelum kita memulai untuk membahas tema kita siang hari ini Terlebih dahulu saya akan memberikan waktu kepada Ustadz Narutama Untuk menyapa pemirsa setia GTV yang ada di rumah Mohon gak silahkan Ustadz Terima kasih Mbak Wina Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amsayna ala fitratil islami Wa kalimatil ikhlasi Wa ala dini nabiyina muhammadin Sallallahu alaihi wasalam Wa alamin latina abina ibrahim hanifa Wa makana minal musyrikin Rabi sirakhli sadri Wa yasirli amri Wa hlul uqtata milisani Yafqahu qauli amma ba'du Syukur alhamdulillah hingga Setiap episode kehidupan yang kita jalani setiap harinya Maka tentunya itu membuat Memudahkan selalu menarik hal-hal yang baik Itu membuat Memudahkan menarik hal-hal yang ajaib Yang masih jauh Kemudian selalu mendekat Dan selalu mengiringi Langkah kehidupan kita Salawat dan salam Kita haturkan Kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Keluarganya Para sahabatnya Dan orang-orang yang istiqomah Hingga yaumul akhir nanti Amin Pemirsa JTV dimanapun Anda berada Dalam kesempatan yang berbahagia ini Saya narutama Dalam manajemen Utia Ramadhani Terapi warisan Nabi Mengucapkan Happy Milad Selamat ulang tahun Happy Milad Kepada JTV Yang ke 17 tahun Yang insya Allah 17 tahun sudah berkarya Malang melintang Yang mewarnai Tidak hanya Jawa Timur Bahkan seluruh Indonesia Bahkan seluruh dunia Yang berhasil menangkap Siaran JTV ini Untuk memberikan Berbagai macam Informasi yang Sangat-sangat bermanfaat Jadi usia 17 tahun itu Kalau kita Apa namanya Sekolah itu Kelas 2 SMA Saat remaja-remajanya Sehingga nanti ke depannya Semakin banyak memberikan Manfaat dan barokah Buat kita semuanya Amin Baik Pemirsa JTV dimanapun Anda berada Di sini saya Narutama Abu Gifar Dalam manajemen terapi Warisan Nabi di Mutiara Madani Senantiasa memberikan Kabar gembira Yang mungkin ada Di antara Anda Atau keluarga Anda Yang saat ini Sedang diuji oleh Allah Dengan berbagai macam Persoalan kehidupan Yang mungkin ada Di antara Anda Atau keluarga Anda Yang saat ini Sedang diuji oleh Allah Dengan berbagai macam Penyakit kronis Yang tentunya Sudah berobat Kesana kemari Kok belum juga Mendapatkan kesembuhan Kehadiran Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi Yang fokus Membenahi sistem Di dalam kehidupan kita Yang fokus Membenahi sistem Di dalam tubuh kita Maka insya Allah Berbagai macam Penyakit kronis Mulai dari gagal ginjal Jantung bocor Vertigo Migren Stroke Kanker Tumor Diabetes Tanpa lagi Ketergantungan Dengan penggunaan Adu-adu-adu-adu-adu-aruk Yasyariah Yang jenisnya Menyesuaikan dengan Kronologis kejadian sakitnya Karakter tubuhnya Tingkat kekronisannya Dan juga usia Yang kita terapi Itu masing-masing Tentunya berbeda-beda Lalu yang ketiga Sisi fisik Dengan pendekatan Terapi Al-Hijamah Atau terapi bekam Standar medis Yang dilakukan Secara bertahap Nah kemudian ketika ada pertanyaan, Ustadz mana di antara tiga sisi itu yang paling penting Maka karena kita dengan sinergi tiga sisi terapi tersebut fokus membenahi sistem di dalam tubuh kita Maka tiga-tiganya penting Itu juga yang menjawab kenapa terapi-terapi di luar sana banyak mengalami ketidakberhasilan Karena sebagian besar terapi-terapi di luar sana itu hanya menggunakan salah satu atau salah dua dari tiga sisi tersebut Misalnya ada juga yang menggunakan sisi ruhani-ruhani saja Ada juga yang menggunakan sisi nutrisi saja Pokoknya kalau sakitnya ini, obatnya ini, herbalnya ini, jamunya ini Padahal perlu dipahami di dalam tubuh kita itu ada jiwa, ada ruh Ada kondisi psikis yang juga perlu di-maintenance sedemikian rupa Kemudian ada juga terapi-terapi di luar sana yang menggunakan sisi fisik saja Tanpa doa, tanpa herbal, jamu, ataupun hal-hal yang bersifat membantu mengatasi secara fisik dari dalam Nah itu sehingga ketimpang, sehingga ketimpang ketika hanya menggunakan salah satu atau salah dua dari tiga sisi tersebut Ada pun di mutia ramadhani terapi warisan nabi, tiga sisi ini disinergikan sedemikian rupa Sehingga, sekali lagi, sakit kronis apapun Anda, insya Allah tuntas Bahkan Alhamdulillah, 7-8 tahun terakhir ini Seseorang yang betul-betul sakit karena efek gangguan jin Ataupun efek akibat serangan sihir, santai telur, guna-guna, atau sejenisnya Murni dengan pendekatan pendampingan terapi di mutia ramadhani terapi warisan nabi Insya Allah, aling lama, 40 hari sembuh Jadi, dengan pendekatan program pendampingan terapi yang kita lakukan Insya Allah, paling lama, 40 hari sembuh Ada pun sakit-sakit secara fisik Misalnya, kalau pada sakit kasus kanker ganas, stadium lanjut Rata-rata kami melakukan pendampingan terapinya ini sampai betul-betul sembuh tuntas Insya Allah, maksimal 6-7 bulan Itu apakah ditargetkan untuk waktunya tersebut, Ustaz? Bukan ditargetkan, tapi ada semacam, apa namanya, dari setelah menyampaikan keluhannya Kemudian kronologis kejadiannya, selama ini melakukan apa saja, terapinya Kemudian progresnya sejauh mana Dari situ, Insya Allah ada gambaran Jadi, informasi tersebut memang sangat penting sekali kepada Ustaz Narutama dan harus disampaikan Iya, dan disampaikan di awal Nah, kemudian pada beberapa kasus yang lain Misalnya, ada juga program pendampingannya yang Insya Allah maksimal cukup 3 bulan Maksimal cukup 2 bulan Maksimal cukup 1 bulan Nah, itu masing-masing berbeda-beda Walaupun kasusnya sama, karena kronologis kejadiannya berbeda Kemudian, sisi sehatnya psikologis dan rohani seseorang berbeda-beda Itu juga tentunya target kesembuhannya pun juga berbeda-beda Disinilah letak pentingnya, butuh kesabaran, ketelatenan, keyakinan yang sangat kuat Tawakal kepada Allah 100% Nah, sehingga dengan ketelatenan yang ada Dengan tawakal 100% kepada Allah Maka, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini Karena pengalaman, saya punya 5 anak Anak saya yang pertama, dulu sempat pernah sakit yang namanya infeksi jaringan otak Encivalitis atau infeksi jaringan otak itu lebih berat daripada meningitis Dan dokter waktu itu mengatakan, anak ini tinggal menunggu keajaiban Kalau enggak meninggal, sembuh tapi cacat Banyak kan pemirsa ketika kita sebagai orang tuanya Ada ponis dokter seperti itu Kalau enggak meninggal, sembuh tapi cacat Tentu dua pilihan yang sama tidak enaknya Betul, tidak ingin di pilihan ya Saya mendengar kalimat itu, saya langsung nyamperin dokternya Dok, saya pilih takdir yang ketiga Saya pilih takdir anak saya sembuh, normal, sehat, pintar, dan soleh Insya Allah demikian Ya, harapan kita seperti itu pak Dokternya waktu itu menyelarapak, berselarap seperti itu Insya Allah demikian dok Dan waktu itu saya ingat kejadian itu Saya terjun di dunia terapi Baru tahun pertama, tahun kedua di dunia terapi Sehingga secara ilmu dan pengalaman masih jauh Dan alhamdulillah Dalam konteks maksimal Tiga tahun waktu itu Sekarang anaknya kelas 1 SMA Sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun Kalau kebaikan demi kebaikan Kalau keajaiban demi keajaiban Mudah kami dapatkan Maka Insya Allah Kebaikan dan juga keajaiban pun juga mudah Bapak Ibu dapatkan Pemirsa JTV dimanapun Anda berada Dalam segmen yang kedua nanti Siapkan air putih Duduk relax atau berbaring Nanti di segmen kedua Kita lakukan rukyah secara on air Nanti Bapak Ibu khusyuk mendengarkan Apapun penyakit kronis yang saat ini sedang dialami Pun juga air putih ini boleh untuk diminumkan ke anggota keluarga kita Yang sedang sakit Siapkan sekelas air putih Siap-siap di segmen kedua Telepon kami sekarang juga di 031-7875-130 SMS WhatsApp kedua nomor handphone sekaligus Di 0815-688-2700 Dan di 0815-8729-510 Bisa dibuka website kami di www.mutiaramadhani.com Semoga saja dengan rukyah on air yang nantinya akan disampaikan oleh Ustaz Narutama Akan banyak memberikan bantuan khususnya untuk Anda yang memang ingin mencari pengobatan Mudah-mudahan jika belum bisa bertemu dengan Ustaz Narutama Melalui rukyah on air ini akan membantu menangani penyakit yang Anda derita Pemirsa di segmen berikutnya Mohon Anda untuk mempersiapkan air putih tadi ya Ustaz Oke dan kita akan kembali saat lagi Tetaplah di Solusi Sehat Pemirsa pengobatan yang dilakukan di Mutiara Madani ini terbuka untuk siapa saja Apapun agama dan juga keyakinan Anda Insya Allah bersama dengan Ustaz Narutama Hari ini akan membantu Anda melalui rukyah on air yang akan disampaikan oleh beliau Monggo langsung saja Ustaz Baik pemirsa JTV dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia Bahkan di seluruh dunia yang berhasil menangkap sejaran kami Tetap relax, husu, duduk dengan nyaman Boleh juga dengan berbaring, dengan nyaman Niatkan dengan kuat Ya Allah apapun jenis penyakit kronis yang saat ini mungkin Sedang Bapak Ibu Alami Niatkan, serahkan ke Allah 100% Izinkan Ya Allah Betul-betul mendapatkan kesembuhan, kesehatan Dengan kesembuhan dan kesehatan ini Insya Allah semakin baik ibadah kita Semakin kualitas kehidupan kita Baik sekarang siap, husu, mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallimu ala sayyitina muhammad Wa ala ala sayyitina muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Sudah halamu ala 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 Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Minka lidah yudhik Wamin sharikh hazidin idha hasada Wamin sharikul lidi'ain Allahu ya svikum Bismillahi arkikum Wallahu ya svikum Minka lidah yudhik Shariq cryo lidi'ain Allahu ya svikum Bismillahi arkikum Wallahu ya svikum Al-Fatihah 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 82570 Anda bisa sesegera mungkin menyampaikan keluhan Anda, insya Allah Ustaz Narutama akan membantu memberikan solusi terbaiknya apakah langkah yang harusnya Anda lakukan yang bisa nantinya menuntun Anda untuk mendapatkan pengobatan yang paling terbaik di Mutiara Madani. Baik, Ustaz kita mulai membahas mengenai di Mutiara Madani pengobatan yang dilakukan. Nah, saya penasaran dengan Rukiah yang memang seringkali dilakukan untuk para pasiennya Ustaz Narutama sendiri. Nah, biasanya untuk Rukiah ini dilakukan pada saat apakah memang dari pasien begitu sangat diperlukan sekali atau memang ada keinginan dari pasien sendiri Ustaz? Baik, jadi dalam pendekatan di Mutiara Madani terapi warisan Nabi, ada tiga sisi terapi yang dilakukan. Sisi rohani psikologi, sisi nutrisi, dan sisi fisik. Ketika ketiganya ini disinergikan sedemikian rupa, maka insya Allah apapun jenis keluhan penyakitnya, apakah karena faktor penyakit akibat gangguan jin ataupun serangan sihir, atau memang penyakit karena faktor psikologis yang seringkali kita menyebutnya psikosomatis, atau memang penyakit akibat gangguan di fisik. Misalnya, lemahnya kerja jantung, lemahnya kerja paru-paru, terganggunya kerja liver, terganggunya kerja organ ginjal, terganggunya sistem metabolisme, terganggunya pencernaan, sehingga menyebabkan gangguan-gangguan yang lainnya. Belum lagi penyakit-penyakit akibat serangan virus, kuman, bakteri, dan sebagainya, insya Allah dengan pendekatan tiga sisi terapi ini itu betul-betul bisa tuntas. Karena bicara sembuh, sembuh itu ada dua. Sembuh secara batin, rohani, dan sembuh secara fisik. Ketika seseorang sedang sakit ini sudah muncul sikap ikhlasnya, sudah muncul sikap sabarnya, kemudian sudah kuat doa-doa pribadinya, maka sesungguhnya orang ini sudah sembuh secara batin. Nah, ada pun sembuh secara fisik, insya Allah otomatis ngikuti. Ngikuti dengan program pendampingan terapi yang kita lakukan, sehingga nanti misalnya pada kasus hipertensi dan diabetes, yang menurut sudut pandang medis, maka hipertensi dan diabetes itu tidak bisa sembuh. Tetapi alhamdulillah pengalaman kami, hipertensi dan diabetes itu dengan program pendampingan terapi yang kita lakukan, dengan pendekatan tiga sisi terapi ini, alhamdulillah bisa stabil baik, tanpa lagi ketergantungan penggunaan obat-obatan kimia. Ini menjadi menarik. Karena tubuh kita ini bersifat sistem, yang dimana antara satu sisi dengan sisi yang lainnya saling mempengaruhi, antara satu organ dengan organ yang lainnya saling mempengaruhi, baik mempengaruhi secara positif maupun secara negatif, kalau ada keluhan dibiarkan, berarti mempengaruhi secara negatif. Itu kalau tidak segera diatasi dengan pendekatan tiga sisi ini, maka itu akan mengganggu sistem-sistem yang lainnya. Sehingga muncullah yang namanya komplikasi. Ada tiga yang mempengaruhi kualitas kehidupan seseorang dan kualitas kesehatan seseorang. Apa tiga hal itu? Pertama, gaya hidup. Yang kedua, pola pikir. Yang ketiga, pola makan. Gaya hidup itu mempengaruhi kualitas kerja masing-masing organ di dalam tubuh kita. Artinya begini, ketika malam saatnya tidur, istirahat ya digunakan dengan sebaik mungkin. Tidur dan istirahat. Jangan sampai saatnya tidur digunakan untuk bekerja. Kalau digunakan untuk bekerja, maka tubuh akan nagih. Eh, saatnya tidur ini kurang. Maka yang terjadi adalah pada pagi hari ataupun siang muncul ngantuk, lemes, dan lunglai. Iya, betul. Nah, kalau ini berterus-terusan, itu akan mengganggu kenormalan sistem di dalam tubuh kita, sehingga muncullah yang namanya keluhan. Keluhan demi keluhan, kalau numpuk muncullah penyakit. Penyakit demi penyakit, kalau numpuk muncullah komplikasi. Nah, kalau sudah komplikasi, tidak ada jalan lain kecuali pembendahan tiga sisi terapi itu. Gaya hidup ditata ulang, pola pikirnya. Nanti dalam tata laksana teknis terapi yang kita lakukan itu dengan pendekatan terapi rukiah syariah, terapi rukiah psikis, terapi NLP dan NRTC itu ya, dengan pola pikirnya itu. Kemudian, pola makan. Nah, pola makan ini kalau memang sudah muncul betul-betul penyakit kronis, serius, wajib dibutuhkan yang namanya pendekatan terapi herbal untuk membenahi secara berkala, dan tetap sekali lagi ada batasan waktu. Tetap ada batasan waktu. Sehingga dengan demikian, yang notabene hipertensi dan diabetes yang menurut sudut pandang medis ini tidak bisa sembuh, tapi insya Allah dengan program disiplin pendampingan program pendampingan terapi yang kita lakukan, itu betul-betul bisa sembuh secara total. Karena apa? Hipertensi dan diabetes ini kalau nggak segera diatasi bisa mengakibatkan serangan stroke. Hipertensi dan diabetes kalau nggak segera diatasi bisa mengakibatkan gangguan di jantung. Hipertensi dan diabetes kalau tidak segera diatasi bisa mengakibatkan gagal ginjal. Itulah yang disebut bahwa tubuh itu bersifat sistem. Jadi memang begitu banyak sekali penyakit-penyakit komplikasi yang disuapkan dari penyakit diabetes. Awalnya. Ada pengalaman waktu itu ada seorang bapak, sebenarnya saudaranya Pak Imam yang tinggal di Jember. Nanti kita lanjutkan ceritanya, kita akan ketahuan dulu. Pernyelponnya sudah masuk Ustaz. Halo, selamat siang. Halo. Ya, Monggo. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Tina di Medan. Ibu Tina dari Medan ada keluar. Apa yang ingin ditanyakan, Monggo, silahkan. Ini, saya pendetak kanker serpik sudah 9 tahun. 9 tahun. Sudah dilakukan kemoterapi atau belum? Sudah kemoterapi, sudah sinar dalam, sudah sinar luar. Terus kondisi sekarang bagaimana, Bu Vina? Sekarang keluhannya yang saya alani kembali, kalau buang air kecil itu agak kecil. Sedikit ya? Dan bolak-balik kencing. Oke, baik. Sudah sempat di cek kondisi ginjalnya bagaimana, Bu Vina? Dulu periksa ke dokter itu katanya ginjalnya nggak ada masalah. Dulu itu kapan? Gak ada masalah ginjal kata dokternya, baik-baik aja ginjalnya. Cuman saya tanya, kenapa kencingnya makin kecil? Itu pemeriksaannya di kapan, Bu? Cek ginjalnya dulu itu kapan, Bu Vina? Udah ada sebulan pemeriksaannya. Sebulan ya? Lalu. Dokter mengatakan ginjalnya tidak apa-apa, dokter melihatnya dari cek apa? Urium kreatin atau USG ginjal, Ibu? Dari ginjal lihatnya dokter. Sempat cek urium kreatin nggak? Belum. Belum ya? Oke, itu berkaitan dengan pipisnya. Kemudian berkaitan dengan kanker cervixnya. Kondisi di tahun ke-9 ini bagaimana, Bu Vina? Halo? Halo? Ya, kondisi kanker cervixnya menurut medis, menurut dokter apakah masih berkembang atau sudah non-aktif atau sembuh? Udah lama nggak ke dokternya, Pak. Karena kan udah lama minum hormal, jadi sama medis saya takut. Gitu ya. Terakhir ke dokter kapan, Ibu? Untuk cek? Kenapa, Pak? Terakhir cek ke dokter kapan? Sebulan yang lalu, dua bulan yang lalu? Udah sebulan yang lalu, Pak. Periksa bagian ginjal. Kenapa dok? Kalau bolak-balak kencing apa? Efek cervix saya bilang. Baik. Baik, Bu Vina bisa ditutup saya jawab. Ya. Terima kasih, Bu Vina. Bu Vina dari Medan, silahkan Ustaz. Bu Vina di Medan, dan pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bahwa apa yang dialami Bu Vina ini bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama. Bahwa artinya begini, ketika terlanjur dilakukan kemoterapi, itu sudah ada kondisi semacam mengganggu sel-sel yang sehat. Mengganggu organ-organ lain yang sehat. Ketika terjadi gangguan di saat proses buang air kecil, ada dugaan, indikasi. Kemoterapinya ini, dugaannya sudah mulai mengganggu fungsi ginjal. Namun tadi disampaikan sebulan yang lalu, kata dokter, baik-baik saja, baik-baik saja. Ini seperti apa bentuk pemeriksaannya? Itu perlu diperdalam lagi. Memang kelebihan medis, pemirsa, itu terukur. Nah, itu yang kami gunakan ketika setiap tamu pasien yang berkunjung ke tempat kami, seringkali kami menyampaikan cek ke dokter, cek ke laboratorium. Ini yang perlu dicek. Nanti hasilnya bagaimana sampaikan ke kami, komunikasikan ke kami. Seandainya nanti berbarengan dengan tindakan medis, ada pertanyaan-pertanyaan titipan dari kami untuk sebagai bahan diskusi. Jadi, sekali lagi, tubuh ini yang punya adalah kita. Allah SWT memberikan kepercayaan kepada diri kita untuk bagaimana menjaga, memanajemen, mengelola tubuh ini, fisik ini, sesuai dengan keadaan. Jadi, jangan sampai misalnya kita main tiap hari menggunakan obat-obatan kimia, misalnya orang sakit jantung, setiap hari menggunakan obat jantung. Belum tentu jantungnya sembuh dengan cepat seperti yang diharapkan, tapi penggunaan dari obat jantung ini, pasti efeknya entah itu ke liver, entah itu ke ginjal, entah itu ke pencernaan, entah itu ke yang lain-lain. Nah, akhirnya apa? Bagi orang awam, menyalahkan dokternya, loh, enggak, cukup salahkan diri kita sendiri. Karena apa? Tubuh ini yang memiliki diri kita, Allah ngasih kepercayaan ke kita, bagaimana cara mengatur, mengelolanya, itu keputusan, pilihan dan keputusan itu ada di tangan kita. Nah, kami dalam proses pendekatan terapinya, beberapa kali bahkan sering itu kami berbarengan dengan medis. Nah, nanti ada beberapa program terapi, ketika misalnya rutin menggunakan obat medis, terus tidak serta-merta dihentikan, tidak. Ada program sekian waktu dikurangi dosisnya, sekian waktu semakin dikurangi, sekian waktu lalu betul-betul berhenti, lalu saya minta cek laboratorium lagi. Iya. Misalnya pada kasus gangguan di fungsi ginjal, mesti saya minta cek ureum kreatin. Pada kasus gangguan di liver, mesti saya minta cek SGOT, SGPT-nya. Nah, itu nanti kita pantau terus, sampai betul-betul dinyatakan normal kembali. Nah, seperti itu pemersalahan. Nanti Bu Fina di Medan, Monggo, kami layanan di Sidoarjo, di perumahan Taman Pondok Jati R12 Geluran Taman, mulai hari ini, jam 4 sore sampai malam, jam berapapun malamnya kami tunggu, Bapak Ibu. Dan besok Kamis, mulai dari jam 8 pagi, sampai jam 8 malam, atau sampai selesai. Monggo, bisa janjian, atau untuk layanan di Malang, bagi Bapak Ibu yang tinggal di Pasuruan, Probolinggo, kemudian Malang dan sekitarnya, Blitar termasuk, yang menghendaki untuk layanan terapi di Malang, di perumahan Bumi Asri Sengkaling, Blok A6 Mulyo Agung Dau Malang. Jadi tempat kami, depan pintu masuk Masjid Daitul Ghofar, Sengkaling ya. untuk hari Jumat, Insya Allah, besok, mulai dari jam 8 pagi, sampai jam 5 sore. Ada pun layanan di Jogjakarta, bagi Bapak Ibu yang tinggal di luar pulau, luar Jawa Timur, kami sarankan di Jogjakarta, karena tempat layanan terapi di Jogjakarta, itu berdekatan dengan beberapa losmen, hotel gitu ya, penginapan, sehingga nanti memudahkan kita semua, untuk melakukan layanan terapi secara maksimal. Monggo bisa dijadwalkan, bagi Bapak Ibu yang tinggal di luar Jawa, bisa dijadwalkan untuk layanan terapi di Jogja, mulai besok Sabtu, Ahad, Senin. Jadi 3 hari berturut-turut. Nanti bisa pakai pesawat Jumat malam gitu ya, nanti bermalam di hotel mana, nanti kami informasikan, yang berdekatan dengan tempat kami, sehingga nanti Sabtu pagi, kemudian hari Ahad, hari Senin, 3 hari berturut-turut, kita maksimalkan terapinya. Alhasil, pengalaman kami selama lebih kurang 15 tahun ini, dengan minimal 3 hari berturut-turut untuk layanan di Jogja, itu Alhamdulillah, banyak sekali yang kondisi yang semakin membaik, itu betul-betul mudah dirasakan, sehingga nanti ada program pengaturan pola makannya seperti apa, doa-doanya seperti apa, nanti kami sampaikan saat bertemu langsung. Kami konsultasi gratis, tidak ada biaya pendaftaran. Setiap tamu pasien yang berkunjung ke tempat kami, kami cek dengan alat kami kuantum resonansi, dari situ ketahuan, bagian tubuh mana yang harus dibenahin. Kami nanti analisa lidah, kronologis kejadiannya seperti apa, lalu kita bentuk program pendampingan terapi, yang dibutuhkan untuk betul-betul menuntaskan dari berbagai macam keluhan penyakit. Apapun penyakit anda, apakah itu gagal ginjal, jantung bocor, vertigo, migren, stroke, kanker, tumor, diabetes, hipertensi, batu ginjal, batu empedumium, kista keputihan, dan juga bagi anda, pasangan suami istri yang lama menikah, yang ingin segera memiliki keturunan, mantapkan hati, ringankan langkah, ambil keputusan sekarang juga, telepon kami sekarang juga di 031 78 75 130, SMS WhatsApp kedua nomor handphone sekaligus, di 0815 688 2700, dan di 0815 87 29 510, bagi bapak ibu yang ingin menginformasikan ke sahabat kita, keluarga kita di luar kota, bisa dibuka dikirimkan website kami, www.mutiaramadhani.com, atau bisa dibuka YouTube channel kami, ketik di YouTube Mutiaramadhani searching, nanti ada beberapa rekaman kami, mengenai ulasan kami, dan beberapa kami saat menangani tamu pasien. Ya, dan di segmen berikutnya, Pemirsa, kita masih bisa terima telepon dari anda di 031 825 110, 031 825 170, sekaligus masih akan ada informasi yang tentu saja akan kita bahas, dan lebih menarik lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di Solusi Sehat. Pemirsa, untuk anda yang baru saja bergabung dalam Solusi Sehat, kemudian ingin mengetahui jadwal praktek di Mutiaramadhani ini. Untuk yang di Sidoarjo, ini akan praktek mulai hari ini, dari jam 4 sore sampai dengan jam 9 malam. Kemudian untuk besok, ini dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Untuk yang di Sidoarjo. Kemudian untuk yang di Malang sendiri, ini prakteknya tanggal 9 November, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Kemudian Jumat tanggal 6 November ini, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore juga. Kemudian untuk yang di wilayah Yogyakarta, ini pasti masyarakat Yogyakarta sudah sangat menunggu sekali kehadiran dari Ustaz Narutama. Ini setiap hari ada di hari Sabtu dan juga Ahad Senin, tanggal 10, 12 dan juga tanggal 11 November. Mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Atau mungkin untuk lebih jelasnya, sudah tertera di layar televisi anda. Kemudian nombor teleponnya, sudah tertera juga. Jadi tinggal anda capture saja, kemudian nanti anda bisa menghubungi langsung ke Ustaz Narutama. Nah, kemudian Ustaz, saya ingin tanya mengenai penyakit-penyakit kronis apa saja yang Alhamdulillah hingga saat ini sudah mampu ditangani setelah melakukan pengobatan dan juga Rukia Sariyah di Mutia Ramadhani. Baik Mbak Wina, sebelumnya pemirsa JTV dimanapun anda berada, bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa untuk membuat kehidupan kita, kesehatan kita jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya. Misalnya ada di antara anda atau keluarga anda yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam persoalan kehidupan. Mungkin ada di antara anda atau keluarga anda yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit kronis ataupun serius yang tentunya sudah berobat kesana kemari, kok belum juga mendapatkan kesembuhan. Dilalahnya, kok Darullah sedang menyaksikan program solusi sehat siang di JTV pada siang sore hari ini? Sekali lagi, ini bukan kebetulan. Diakini saja bahwa ini adalah jawaban, doa-doa panjang kita selama ini untuk mencari solusi terapi yang terbaik. Kenapa? Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita selalu berprasangka baik, jangan kaget kalau hanya hal-hal yang baik pula lah yang diizinkan Allah masuk di dalam kehidupan kita. Pun termasuk dalam proses terapi yang kita jalankan. Jadi ketika Bapak Ibu nyaman dengan penggunaan obat-obatan kimia, toh saya tiap hari kontrol, tiap bulan kontrol ke dokter ke puskesmas ataupun rumah sakit pakai BPJS gratis, nyaman kok. Kalau itu sudah pilihan dan keputusan anda, tentu kami tidak bisa berbuat apapun. Namun perlu diingat, penggunaan obat-obatan kimia itu pasti efeknya entah itu ke ginjal, liver, jantung, ataupun ke yang lainnya. Itu yang perlu kita fahami bersama. Adapun kehadiran Mutia Ramadhani Terapi Warisan Abi adalah khusus bagi Bapak Ibu yang menganggap penting kesehatan, penting lepas dari ketergantungan penggunaan obat-obatan kimia, dan penting dengan kesembuhan secara total dari berbagai macam penyakit yang saat ini sedang dialami. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo, sepertinya terputus bisa anda coba telepon kembali di 031-82510, 031-82570, dan kita kembali lanjut lagi Ustaz Monggo. Baik, Alhamdulillah karena kita fokus membenahi sistem dan setiap tamu pasien yang berkunjung ke tempat kami, itu langsung ketemu dengan saya dan juga istri gitu ya. Artinya kami sengaja tidak memakai asisten agar setiap perkembangan baiknya itu langsung terpantau. Ya. Makanya kami berbagi waktu antara di Sidoarjo, Malang, dan juga Yogyakarta. Nah, nanti apakah Bapak Ibu menghendaki layanan di Sidoarjo, Malang, atau Yogyakarta? Yang penting janjian dulu. Bagi Bapak Ibu yang dari luar pulau atau luar provinsi, kami sarankan untuk layanan di Yogyakarta. Ya. Yogyakarta itu mulai Sabtu besok, besok Sabtu, Ahad, dan juga Senin. Luangkan waktu tiga hari berturut-turut. Nah, nanti bisa memakai pesawat siang atau pesawat sore Jumatnya, sehingga nanti bisa rehat atau istirahat semalam. Dan saat Sabtu dimulai layanan terapinya, itu betul-betul tubuh ini sudah siap. Sehingga itu juga akan membantu mempercepat proses kesembuhan yang saat ini sedang diinginkan gitu ya. Betul. Monggo kami tunggu kedatangannya, yang penting catat dua nomor handphone kami. Nah, kemudian karena kami fokus membenahi sistem di dalam tubuh, berbagai macam keluhan mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki kena semuanya. Jadi misalnya Bapak Ibu yang mengalami kesemutan di tangan gitu ya, seringkali sarap-sarap di sini yang kita benahi. Kesemutan gering-gingan di kaki, sarap-sarap ataupun otor di darah panggul ataupun pinggang yang kita benahi, dan juga sisi-sisi yang lainnya. Kita ketemu dulu. Iya, satu penerbis sudah masuk kembali. Semoga tidak terputus. Halo, selalu sihat selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Hasim di Sidoarjo. Ibu Hasim dari Sidoarjo. Ada keluhan apa Ibu? Monggo, silahkan. Iya, keluhannya itu anak saya itu loh, Bu. Kenapa dengan anak? Kalau apa, sekolah kok itu agak malas. Gitu ya, baik. Usia berapa putranya Ibu? Padahal sudah saya bawa ke psikiatri, Ibu. Iya, pengusian ujung obat. Sudah lama, Bu. Usianya berapa, Ibu? 14 tahun. SMP kelas 2 ya atau kelas 1? 14 tahun. SMP kelas 1 atau kelas 2? Kelas 3. Oh, malah kelas 3. Kelas 3. Baik, Bu Hasim. Sidoarjo nya mana, Bu Hasim? Era kerembung. Kerembung ya. Baik, Bu Hasim. Bisa ditutup, saya jawab, Bu Hasim. Ya, terima kasih Ibu. Sudah berkembang dalam solusi sehat. Moonggo, silahkan Ustaz. Baik. Lanyanan terapi kami tidak hanya juga untuk kasus-kasus penyakit fisik gitu ya, tapi juga kaitannya dengan bagaimana kita mengharmoniskan hubungan kita dengan pasangan. Betul. Bagaimana kita mengharmoniskan hubungan kita orang tua dengan anak. Iya. Agar supaya setiap nasihat itu dengan izin Allah masuk dengan mudah. Si anak mudah melaksanakannya. Itu ada teknik-tekniknya, ada cara-caranya. Bu Hasim, layanan kami di Sidoarjo hanya untuk satu minggu ini, satu pekan ini hanya dua hari. Hari ini dan juga besok Kamis. Kami tunggu dari kerembung ke tempat kami cukup dekat. Lewat tol nanti langsung tol waru keluar nanti ke arah sepanjang, ke arah kerian ya. Kami tunggu kedatangannya hari ini jam 4 sore. Insya Allah bisa diatasi, Bu Hasim. Kami pun juga sering menangani dan dengan Alhamdulillah mengatasi kasus-kasus demikian dengan baik gitu ya. Kami tunggu kedatangannya, mumpung belum terlambat. Apalagi sudah kelas 3 menilang UAN gitu ya. Betul. Mumpung kami tunggu kedatangannya. Baik, saya lanjutkan lagi. Berbagai macam keluhan, misalnya gangguan yang ada di kepala. Seperti enzivalitis, meningitis, autis, hiperaktif, epilepsi dan lain sebagainya. Saat ini kami sedang melakukan pendampingan terhadap salah satu pasien kejang gitu ya. Alhamdulillah, ini sudah satu kali minum, dua hari tidak minum obat dokter. Satu kali minum, dua hari tidak minum obat dokter. Itu sudah semakin baik kondisinya. Nah, kemarin waktu sedikit saya tambahkan, satu kali minum, tiga hari tidak muncul kejangnya. Nah, tetapi sebelumnya sudah hampir lebih kurang sebulan, itu sudah ceria, sudah sehat dan lain sebagainya. Sudah menunjukkan perubahan yang baik ya. Pola satu minum, tiga hari tidak, belum saya lakukan dulu. Pola lama kembali, satu kali minum, dua hari tidak. Satu kali minum, dua hari tidak. Sampai kira-kira satu atau dua pekan, baru pelan-pelan saya olor lagi. Satu kali minum, tiga hari tidak. Satu kali minum, tiga hari tidak. Sampai betul-betul, satu kali minum, tujuh hari tidak. Dan selanjutnya lepas obat dokter. Iya. Karena memang begini Pemirsa, kasus-kasus kejang itu banyak sekali. Kalau sampai hari ini, misalnya Bapak Ibu melihat ada saudara atau siapapun yang mengalami kejang. Kok tidak ada efek samping seperti kebutaan, tuli, mengganggu saraf motorik, ataupun yang lainnya. Bersyukur kita. Karena efek kejang itu bisa mengarah ke sana. Lakukan antisipasi terapi secara intensif, maka insya Allah kondisi yang semakin membaik, betul-betul mudah diwujudkan. Termasuk pengalaman putra kami yang pertama dulu saat mengalami kejang. Alhamdulillah, Masya Allah Pemirsa. Betul-betul ajaib dan sekarang sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, sakit kronis apapun Anda, telepon kami sekarang juga di 031 78 75 130. SMS WhatsApp kedua nomor handphone sekaligus di 0815 688 2700. Dan di 0815 87 29 510. Bagi Bapak Ibu yang SMS atau WhatsApp, mohon kesabarannya. Kalau WhatsApp dan SMS belum terbalas, disalin, dikirim lagi, dikirim lagi, sehingga nanti rentetannya naik ke atas, naik ke atas. Betul. Karena kalau tertimbun ke bawah, khawatirnya nanti nggak terbaca. Pokoknya kalau belum terbalas, langsung diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, sampai kami membalasnya dan mohon kesabarannya. Karena setiap SMS WhatsApp Bapak Ibu yang dikirimkan ke kami, itu langsung kami, saya dan Pak Imam yang membalasnya. Untuk janjian waktu, apakah menghendaki layanan di Sidoarjo, Malang, ataupun Yogyakarta. Baik, Pemirsa, kita masih memiliki satu segmen lagi dan tentu saja akan ada informasi yang lebih menarik yang akan kita bahas bersama dengan Ustadz Narutama. Tetaplah di Solusi Sehat. Pemirsa, kita kembali lagi dalam Solusi Sehat dan masih bersama dengan Ustadz Narutama dari Mutia Ramadhani. Sekali lagi, untuk Anda yang memang ingin mengetahui jadwal praktek dari Mutia Ramadhani, sudah tertera di layar televisi Anda beserta dengan nomor teleponnya. Jadi tinggal Anda capture saja, kemudian Anda bisa menghubungi atau bisa langsung WhatsApp ke nomor yang sudah tertera di layar televisi. Karena memang yang membalasnya ini adalah langsung beliau sendiri dan juga Pak Imam. Ya, sebagai bagian pendaftaran. Betul. Baik, Ustadz, kita lanjut kembali untuk mengenai masalah penyakit kronis yang pernah ditangani di Mutia Ramadhani ini. Apa saja beserta dengan kelebihan yang dimiliki di Mutia Ramadhani dibandingkan dengan pengobatan yang mungkin hampir serupa. Baik, yang jelas Alhamdulillah berbagai macam penyakit kronis. Contoh misalnya pada kasus kanker ganas stadium lanjut gitu ya. Rata-rata dalam program pendampingan terapi yang kami lakukan, di 2-3 bulan pertama awalnya ganas itu menjadi jina. Nah, kemudian dengan semakin disiplin, telaten dengan program pendampingan terapi yang kita lakukan, maka mulai bulan ke-3 sampai 6 atau 7 itu betul-betul sudah tuntas. Jadi pernah waktu itu ada kanker payudara sudah sampai keluar maaf darah, kemudian nana dengan bau yang tidak sedap dan sebagainya. Bagian bekam itu istri saya, Rukiah Herbal kami lakukan, terus kemudian kami pantau, kami evaluasi. Dan saat bulan ke-6 atau ke-7 itu, yang awalnya lukanya itu sampai lubang keluar, itu betul-betul mampet kayak dijahit. Jadi mulai menutup begitu Ustaz? Nggak hanya sekitar mulai menutup, betul-betul kayak dijahit. Padahal nggak ada yang jahit gitu ya. Jadi betul-betul tertutup rapat kayak dijahit. Dan tidak lagi keluar cairan-cairan itu. Saya pikir ini kalau bukan karena Allah memberikan ilham berupa ketelatenan, nggak mungkin ibu ini telaten. Dan kalau sudah putus asa ya sudah selesai. Pada beberapa kasus penjolan gitu ya, ada juga waktu itu, Bu beri saya waktu setelah beliau menyampaikan keluhannya, saya ada gambaran, Bu beri saya waktu insya Allah maksimal 3 bulan. Tolong sabar, tolong sabar. Nah dengan kesabaran ibu itu akan hilang tanpa operasi. Betul, di bulan pertama beliau merasakan sempat hampir putus asa. Saya waktu putus asa Ustadz ingat kata-kata penjenengan. Pokoknya telaten, sabar dan lain sebagainya. Alhamdulillah hingga bulan ketiga betul-betul hilang tanpa operasi. Ada juga waktu itu seorang pelayar gitu ya, seorang pelayar kena kanker usus, dan oleh dokter perusahaan sudah dioperasi, dipotong, disambung. Waduh. Nah kemudian waktu itu pulang ke Magelang gitu ya, konsultasi dengan dokter, Dok pokoknya saya nggak mau kemo, saya mau kemonya alami gitu kan. Ya. Nah oleh dokter di Muntilan, waktu itu Muntilan Magelang direkomendasikan ke tempat kami waktu itu. Oh begitu Ustadz. Iya, datang ke tempat kami. Loh bapak tau kami dari mana? Dari rekomendasi dokter Muntilan Ustadz. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Terus akhirnya di kunjungan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, yang dimana beliau sudah sangat menyesal melakukan operasi, merasa ngedrop dan lain sebagainya. Waktu itu saya motivasi untuk betul-betul diperkuat zikirnya, diperkuat doa-doanya, ditelateni apa yang menjadi program terapi yang kita lakukan. Iya. Akhirnya alhasil, Masya Allah Alhamdulillah di bulan ketiga, waktu itu menginjak bulan keempat, itu Alhamdulillah. Dan waktu dicek ke dokter lagi, itu menyambung dengan sempurna. Menyambung dengan sempurna. Menyambung dengan sempurna. Usus yang awalnya tadi dipotong, terus disambung itu ya Ustadz. Nah, karena waktu itu dokter mengatakan begini, ini nanti bisa jadi tiga bulan lagi, itu nanti kita operasi lagi. Dan perlu dilakukan kemoterapi. Karena kalau enggak, wah ini bisa menyebar kemana-mana dan sebagainya. Akhirnya di bulan kelima, datang ke tempat kami, dengan Alhamdulillah kondisi badan yang sangat gemuk gitu ya, sangat sehat. Pak Ima masih ingat saya, oh iya pak, yang dulu yang sakitkan terus itu, iya sehat Pak Ima, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi luar biasa ya, luar biasa. Ada juga seorang pelayar lagi. Diak Masa Dokter Hepatitis C. Wah, kemudian, aduh bro, ini saya tiga bulan lagi, harus apa namanya, harus perpanjangan kontrak. Enggak bisa. Ini enam bulan, itu pun belum tentu sembuh. Akhirnya treatment di tempat kami, Masya Allah Alhamdulillah, di dua bulan pertama itu sudah turun, tapi belum normal. Akhirnya sebulan kemudian, beliau melanjutkan dengan maksimal. Waktu cek laboratorium lagi, sudah betul-betul dinyatakan negatif. Dan akhirnya bisa perpanjangan kontrak lagi, kerja di pelayaran. Masya Allah. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika telaten dengan program pendampingan terapi di Mutia Ramadhani Terapi Warisan Abi. Apapun sakit kronis Anda, apakah itu gagal ginjal, jantung bocor, vertigo, migren, stroke, kanker, tumor, diabetes, hipertensi, batu ginjal, batu empedu, mium, kista, keputian, dan juga bagi Anda, pasangan suami istri yang lama menikah, yang ingin segera memiliki keturunan, mantapkan hati ringan dan langkah. Ambil keputusan sekarang juga, telepon kami sekarang juga, untuk menghendaki layanan di Sidoarjo, Malang, atau Yogyakarta. Bagi Bapak Ibu yang tinggal di luar pulau, kami sarankan di Yogyakarta, telepon kami sekarang juga untuk pendaftaran di 031 78 75 130, 031 78 75 130, WhatsApp dan SMS kedua nomor handphone sekaligus, di 0815 688 2700, dan di 0815 87 29 510, bisa dibuka website kami di www.mutiaramadhani.com, dan Youtube channel resmi kami, bisa dibuka di Mutiaramadhani. Yang jelas, Mutiaramadhani, terapi warisan Nabi, adalah terapi berdasarkan wahyu Nabi. Oleh sebab itu, niatkan dari, berangkat dari rumah, bahwa kesembuhan ini adalah milik Allah, dengan caranya lah, saya sembuh dengan pendekatan di Mutiaramadhani, terapi warisan Nabi. Niatnya tidak boleh coba-coba, harus betul-betul berdasarkan iman, berdasarkan keyakinan, serahkan ke Allah, dengan program pendampingan terapi yang kita berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridah wal inayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu menjadi catatan kita, pemirsa, sembuh itu adalah kesempatan yang tentunya, bisa dimiliki oleh setiap orang. Mudah-mudahan, keajaiban berikutnya yang akan diberikan oleh Allah, adalah termasuk kepada pemirsa Setia GTV, yang khususnya, hari ini sedang menaksikan program dari Solusi Sehat. Terima kasih untuk kesempatan anda siang hari ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.